Hi guys, sang juara Liga 3 Nasional musim 2021-2022, yaitu Karo United, mendapatkan bonus sebesar 200 juta dari Menteri BUMN, yaitu Eric Thohid. Pemberian bonus ini adalah ekspresi kekaguman Menteri BUMN itu kepada semangat Laskar Simbisa, yang sukses menjadi juara Liga 3 musim ini. Eric Thohid sejak lama dikenal sebagai penggemar sepak bola, bahkan dia pernah menjadi presiden raksasa Serie A, yaitu Inter Milan. Eric Thohid juga menjadi pendukung utama Persis Solo, menjadi juara Liga 2 Indonesia. Eric Thohid pun mengatakan kekagumannya kepada Karo United, yang membangkitkan persepak bolaan Sumatera Utara, selain PSMS Medan dan PSDS Deliserdang. Presiden Klub Karo United menyatakan cukup terkejut, karena Eric Thohid memberikan perhatian besar kepada Karo United. Ini menunjukkan bahwa perhatian beliau untuk kemajuan olahraga khususnya, sepak bola sampai ke seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih, dan bonus ini akan menjadi penyemangat untuk membawa Karo United ke Liga 2. Keberhasilan Karo United menjuarai Liga 3 2022 cukup mengejutkan, apalagi Liga 3 diikuti oleh 600 klub sepak bola di Indonesia. Padahal Karo United baru terbentuk 2019 silam, dan bisa menyingkirkan klub-klub legendaris Indonesia. Seperti PSDS Deliserdang dikalahkan Karo United di babak semipinal Liga 3 Nasional. Dan di partai puncak, mengalahkan tim asal Jawa Timur, yaitu Putra Delta Sidoarjo. Di Liga 2 musim depan sendiri akan ada 3 tim asal Sumatera Utara, yaitu Karo United, PSDS Deliserdang, dan tentunya tim legendaris PSMS Medan. Mempukah Karo United memberikan kejutan di Liga 2, atau bahkan hanya jadi pelengkap saja? Patut kita nantikan ya guys, tim asal Sumatera Utara berlaga di Liga 2 untuk musim depan.